Sobat peternak yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami, Peternak Babi Indomor di Tapal Batas Timor Leste. Kali ini kami akan mengupas satu topik yang sangat menarik. Berapakah modal yang diperlukan oleh seorang peternak kalau dia mau melaksanakan usaha ternak babi? Ya sobat peternak, seorang sobat peternak pemula, beberapa hari lalu menceritakan kepada kami, dia memulai usaha ternaknya dengan membeli sejumlah 10 ekor babi induk. Kemudian dia mengalami masalah, babinya menjadi kurus krempeng. Karena ketiadaan atau kekurangan pakan. Lalu dia meminta bantuan kami bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Ya sobat peternak yang budiman, apa yang dipraktekan oleh sobat tadi jauh berbeda. Dengan apa yang kami praktekan dahulu tahun 2013, ketika untuk pertama kalinya kami mulai peternak babi. Yang kami praktekan, kami memulainya dari satu ekor babi induk saja. Mengapa kami memulai dari satu ekor babi induk saja? Yang pertama, kami mau belajar sambil berpraktek. Yang kedua tentu ya kami mau bukan saja belajar sambil berpraktek tetapi sambil melakukan penelitian, percobaan untuk mendapatkan cara beternak babi yang paling baik dan benar yang bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Yang ketiga, mengapa kami memilih dari satu ekor babi induk saja? Karena memang modal kami sangat terbatas. Ya tentu kita semua sekarang bisa bertanya, lantas berapa bahas besarkah modal yang diperlukan kalau kita mau mulai beternak babi? Ada dua jenis usaha yang bisa kita praktekan dalam beternak babi. Yang satu namanya usaha penggemukan babi. Usaha penggemukan babi tidak rumit-rumit amat. Kita memulainya dengan memelihara babi yang sudah berakhir masa grovernya atau berusia empat bulan lalu kita gemukan. Itu namanya usaha penggemukan. Yang paling rumit ialah usaha pengembang biakan atau pembibitan. Usaha pembibitan jelas yang menjadi fokus kita pelihara ialah babi induk. Babi induk itu merupakan pabrik. Kita harus merawat secara tepat agar pabrik yang kita miliki tersebut nantinya benar-benar bisa menghasilkan anak sebanyak-banyaknya. Semuanya sehat walafiat. Cepat tumbuh cepat besar. Cepat gemuk. Cepat birahi. Cepat beranak. Beranak lancar. Dan seterusnya. Pengalaman kami selama ini sobat peternak sejak 2013 peternak babi tersebut dan hingga sekarang sudah hampir sepuluh tahun. Ternyata, ternyata sekali lagi kami informasikan untuk memelihara seekor babi induk. Sejak dia dilahirkan hingga dia berproduksi yang pertama kalinya atau beranak pertama kalinya. membutuhkan modal atau uang kontan sebesar 4 sampai dengan 5 juta rupiah per ekor. Itu artinya, apa yang dipraktekan oleh sobat tadi, peternak pemula yang langsung mengebrak peternak babi. Babi induk maksudnya mulai dari 10 ekor. Maka dia harus menyiapkan modal sebesar minimal 40 juta rupiah. Modal tersebut hanya merupakan untuk perawatan, untuk pemeliharaan ternak babi. Yakni modal untuk yang pertama jelas membeli atau mengadakan pakan daripada ternak. Yang kedua, uang tersebut bisa digunakan untuk perawatan kesehatan. Dan yang ketiga, untuk pemeliharaan atau sanitasi kandang. Itu untuk satu ekor induk. 4 juta rupiah di luar. Tentu modal untuk membuat kandang. Peralatan kandang. Jika satu ekor induk membutuhkan 4 juta rupiah, Sudah pasti sobat tadi harus siapkan uang ya, 40 juta rupiah. Kami yakin dan percaya dengan demikian barulah beliau bisa sukses dalam peternak babi. Tetapi ternyata sobat tadi ya begitu mengaluh. Babi induknya 10 ekor, kurus krempeng, mengalami kekurangan pakan. Lalu dia minta nasihat dari kami apa yang harus dilakukan. Ya yang harus dilakukan. Pasti dia sudah tahu jawabannya. Sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan lagi. Jelas masalahnya karena kekurangan pakan. Mengapa pakan kurang ya? Karena kekurangan modal. Ya sobat peternak yang baik hati, saran dari kami. Sebaiknya, sebaiknya kalau mau sukses peternak babi. Babi induk maksudnya untuk pengembangan biakan. Sebaiknya, prioritaskan keuangan untuk membeli pakan. Untuk menyiapkan pakan. Jangan diprioritaskan untuk memperbanyak induk. Kan fatal, fatal, fatal sekali. Apal artinya, kita menyediakan 10 ekor babi induk. Tetapi mereka tidak sukses berproduksi karena kurus krempeng. Padahal yang kita harapkan babi induk yang kita pelihara pada waktu dia berusia 5 bulan sudah bisa estrus untuk pertama kalinya. Kemudian, ketika berusia 6 bulan dia sudah bisa dikawinkan untuk pertama kalinya. Dan pasti ya melahirkan untuk pertama kalinya pada waktu dia berusia 10 bulan. Sekiranya pada kelahiran perdana dia mampu menghasilkan anak-anak 10 ekor maka ya tidak rumit-rumit amat. Untuk kita bisa hitung berapakah keuntungan kita apakah sudah terjadi break, event point, atau pulang pokok. Melahirkan 10 ekor babi, anak. Kemudian misalnya kita jual ketika dia sudah berumur 2 bulan dengan harga minimal 1,5 juta rupiah maka ya jelas uang yang kita peroleh menjadi 15 juta rupiah. Dari uang yang ada tersebut kita kurangi harga babi anak dulu sebagai calon induk 1,5 juta rupiah. Masih ada sisa uang 13,5 juta rupiah. Lalu kita kurangi biaya pakan daripada babi induk tersebut sejak kita beli hingga dia beranak yang untuk pertama kalinya sampai dengan selesainya babi induk tersebut menyusui anaknya pada waktu anaknya berusia 2 bulan. Tadi sudah disampaikan membutuhkan uang sebesar paling kurang 4 juta rupiah. Dari 13,5 kita kurangi dengan angka 4 juta rupiah. Masih ada sisa uang sebesar 9,5 juta rupiah. Artinya keuntungan kita masih banyak masih cukup banyak. Jadi ya sobat peternak yang baik hati sebaiknya kalau mau peternak babi induk untuk pengembang biakan jangan pakai nafsu. Membeli atau menyediakan babi induk sebanyak-banyaknya tetapi kita kesulitan modal untuk menyediakan pakan maka usaha kita menjadi sia-sia alias mimpi belaka. Lebih bagus menyediakan satu ekor babi induk tetapi pemeliharaan intensif meraup keuntungan berlipat. Untuk memperbanyaknya tentu dengan jalan secara perlahan-lahan. Pelan-pelan tapi pasti menguntungkan. Selamat mencoba sampai jumpa lagi. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba.